Di Kediri, Jawa Timur, ada seorang ibu, berinisial NH-50, ditangkap polisi setelah membunuh dua anak kandungnya. Kedua korban, berinisial B-14 dan BN-7, dibunuh saat sedang tidur di rumahnya pada Selasa, 3 September 2024, dini hari. Dugaan sementara, pelaku memiliki gangguan jiwa dan mengalami depresi. Ketua RT setempat, Sutar Manto, menyatakan kasus pembunuhan ini pertama kali diketahui oleh ayah korban yakni, Zakaria. Pada saat ketua RT mendatangi lokasi kejadian, kedua anak tersebut sudah dalam kondisi meninggal dan berlumuran darah. Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak kelurahan setempat dan diteruskan ke polisi. Ayah korban sempat mendengar rintihan kedua anaknya dan melihat istrinya membawa celurit. Lalu saya ke rumah Pak Babinsa untuk melaporkan kejadian yang terjadi, kata Zakaria. Sutar Manto tak mengetahui motif pelaku membunuh kedua anaknya yang masih SMP dan SD. Menurutnya, pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa dan sering marah-marah sendiri. Sepertinya begitu, mengalami depresi, ujar Sutar Manto. Kasat reskrimpol reskediri kota, Ibtu Fatur Rozikin, mengatakan kedua orang tua korban diamankan untuk proses pemeriksaan. Lalu, korban dibawa ke RS Bayangkara Kota Kediri untuk dilakukan autopsi guna menentukan penyebab pasti kematian mereka. Sebab, kedua korban masih di bawah umur. Sementara kasat reskrimpol reskediri belum dapat menyimpulkan pelaku memiliki gangguan jiwa karena masih dalam proses penyelidikan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.